Pernahkah Choy Choy bertanya mengapa sekutu datang ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua selesai? Seperti yang kita ketahui, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah memanfaatkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa barat masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia harus berhadapan dengan tentara sekutu yang diwakili Inggris dan diboncengi oleh tentara Belanda. Lantas mengapa sekutu datang ke Indonesia dan apa tugas sebenarnya? Sekutu datang ke Indonesia dipimpin oleh Lieutenant General Sir Philip Christison pada 29 September 1945. Kedatangan mereka diwakili oleh AFNI atau Elite Force Netherlands East Indies, pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia. Alasan sekutu datang ke Indonesia adalah karena kekalahan yang dialami oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sehingga tujuan awal kedatangan sekutu ke Indonesia adalah untuk melucuti tentara Jepang. Selain itu, tugas utama pasukan sekutu di Indonesia setelah pendudukan Jepang berakhir adalah untuk mengembalikan pemerintahan sipil sebab karena Jepang harus hengkang, status Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Pasukan sekutu juga membawa misi untuk membebaskan warga Eropa yang menjadi tawanan perang. Kedatangan sekutu di wilayah Indonesia ternyata membawa alasan lain yang lebih politis. Rencana pembebasan tawanan Eropa dimanfaatkan sekutu dan Belanda untuk mempersenjatai para tentara Eropa yang jadi tawanan Jepang. Selain itu, kedatangan Afnei ke Indonesia diboncengi oleh tentara NIKA atau Netherlands Indies Civil Administration yang merupakan pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang membonceng sekutu memiliki keinginan untuk kembali menguasai Indonesia. Akibatnya terjadilah konflik senjata antara pasukan sekutu dan Belanda melawan militer Indonesia yang terdiri dari rakyat dan sukarelawan. Konflik tersebut kemudian memunculkan berbagai pertempuran besar seperti upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api, pembantayan oleh Westerling di Sulawesi Selatan, hingga serangan umum 1 Maret. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.